Mas Menteri, jangan jadikan kelinci percobaan sistem pendidikan kita. Saya menjelaskan ini karena ini adalah ironis terbesar. Itu adalah komen yang sangat mencelakakan sistem pendidikan kita. Karena bagaimana caranya anak-anak kita akan kreatif dan inovatif kalau sekolahnya aja tidak kreatif dan inovatif. Kalau sekolahnya tidak diberikan hak dan didorong untuk melakukan berbagai macam eksperimen, inovasi cara pembelajaran dan hak untuk gagal. Tidak ada namanya inovasi tanpa diberikan hak untuk gagal. Setiap sekolah dan universitas harus mencoba berbagai macam hal dan mereka akan gagal dan itu positif, itu bagus. Mereka belajar dari kegagalan inovasi seperti yang kita tahu Pak Gita datang dari kegagalan kecil-kecil yang menjadikan kesuksesan besar di akhirnya. Dan di urusan hukumnya bisa saja. Oh ya di urusan hukumnya? Iya. Pilihan di mana? Di unsur sama. Oh gitu. Dukerit mulai surat pembelaan diri. Iya. Jadi setelah keuntutan pembelaan. Mas Bidu, jangan jadikan kelinci percobaan sistem pendidikan kita. Saya menjelaskan ini karena ini adalah ironis terbesar. Itu adalah komen yang sangat mencelakakan sistem pendidikan kita. Karena bagaimana caranya anak-anak kita akan kreatif dan inovatif. Udah. Kalau sekolahnya aja tidak kreatif. Jangan main-main dulu, main tadi ceritanya gimana yang mau diangkat ke permukaan. Cerita gimana? Cerita horor di Wagglo. Kalau ceritain, horor di Wagglo. Enggak bukan, horor-horor banget. Oh gimana ceritanya? Cuma itu. Cuma itu. Jadi, Pem. Dura itu kan apa namanya? Mas Baru pertama kali sini kan malam-malam tuh kan takut kan ima daerahnya hutan gitu kan. Terus kebun. Jadi takut kan apa-apa? Lalu tuh suka nonton yang kayak angker-angker gitu. Kebanyakan itu hutan. Terus bener ketemu. Enggak. Cuma itu doang. Apa namanya? Ini memang. Udah cuma gitu doang ceritanya. Enggak masih ada. Apa? Nabi itu tuh apa namanya? Intinya aja. Intinya. Intinya. Apa sih namanya tuh? Lupa tadi tuh. Pokoknya ketemu horor aja. Udah ketemunya dimana? Kok ketemu horor, Dik. Alah. Ini sepatnya. Dan takut. Pak. Pak itu pernah panik. Dibikirnya ada orang nengok taunya. Taunya apa? Cuma itu doang apa namanya? Plastik nengok warna hitam gede doang. Oh udah. Nah. Sekarang Marwa. Ceritanya mau diangkat. Cerita tentang apa? Di sini pernah ada hewan buas, hewan, sama hewan-hewan yang lain. Kayak misalnya macan, kancil. Dimana? Pernah dulu. Oh itu yang diceritain. Terus menariknya dimana ceritanya? Menariknya itu. Kalau tadi bahkan ceritanya itu ternyata dikira itu makhluk lain ternyata plastik. Kalau ini ceritanya apa? Banyak hewan-hewan lain kayak... Oh keindahannya ini banyak hewan-hewan aneh. Terus gak tau namanya apa tapi kayak kucing. Total-total. Harapan saya ke depannya semua orang memiliki literasi. Menulis buku, menulis opini, menulis cerita pendentis. Mas Menteri, jangan jadikan kelinci percobaan sistem pendidikan kita. Saya menjelaskan ini karena ini adalah ironis terbesar. Itu adalah komen yang sangat mencelakakan sistem pendidikan kita. Karena bagaimana caranya anak-anak kita akan kreatif dan inovatif. Kalau sekolahnya aja tidak kreatif dan inovatif. Kalau sekolahnya tidak diberikan hak dan didorong untuk melakukan berbagai macam eksperimen, inovasi cara pembelajaran dan hak untuk gagal. Tidak ada namanya inovasi tanpa diberikan hak untuk gagal. Setiap sekolah dan universitas harus mencoba berbagai macam hal dan mereka akan gagal dan itu positif, itu bagus. Mereka belajar dari kegagalan inovasi, seperti yang kita tahu Pak Gita, datang dari kegagalan kecil-kecil yang menjadikan kesuksesan besar di akhir. Saya memotivasi diri saya sendiri untuk datang tepat waktu, datang lagi, menerja anak-anak untuk berkreasi. Ketika saya memotivasi diri saya, saya semuanya literasi menulis semuanya, kita bicaranya sendiri tulisan. Seperti tadi tulisannya sendiri, ternyata tulisan itu sangat memberi inspirasi dan membuka inspirasi anak-anak untuk sampai menghasilkan buku kreasi. Berharap ke depannya buku-buru juga seperti mereka. Harapan saya ke depannya semua orang menyukai literasi, khususnya menulis buku, menulis opini, menulis cerita pendentis, yang bisa nanti itu menjadi cerita pelu. Salah satu peserta di Kat Sayang, Ibu Lucia Daga, dari Ibu Lucia Daga, dari SMP Katolik di Sumba, di Sumba atau di Maubere, dia itu sekarang literasinya, cerpennya lelaki tiga rupa, itu menjadi juara satu ASEAN. Itu saya sangat luar biasa. Jadi dengan hal-hal yang sederhana, yang teknis yang sederhana, ayo menulis. Lewat sini juga saya mengajar, buku, mari menulis. Kan, luar biasa.